Pemerintah Timbulu Tangkis Indonesia dipastikan akan kembali ke tanah air lebih cepat dan tidak harus menjalani isolasi mandiri, usai dipaksa mundur dari Ajang All England 2021. Dibantu oleh pihak KBRI dan komunikasi dari berbagai pihak, kepolangan Squad Cipayu dijadwalkan pada minggu sore waktu setepat. Skuad Indonesia di Ajang All England 2021 dipastikan dapat kembali ke tanah air lebih cepat dan tidak harus menjalani isolasi seperti instruksi NHS hingga 23 Maret mendatang. Kepastian ini tentu menjadi angin segar bagi 24 atlet badminton Indonesia setelah dipaksa mundur dari All England 2021. Rasa syukur terlihat dari sejumlah pasukan Cipayu yang akhirnya diperbolehkan untuk pulang lebih cepat ke tanah air. Ya pastinya puji Tuhan banget kita akhirnya bisa pulang sebelum waktu ini ditentukan. Ya mungkin saya juga mau berterima kasih untuk pihak KBRI Indonesia di Inggris, terus juga pihak Menpora, Bapak Presiden juga yang tadi saya baru dengar beritanya untuk segera menangani kasus ini secepat mungkin, untuk para atlet juga di sini dan tim ofisial segala macam. Saya mau berterima kasih untuk jajan pemerintah semuanya juga, terus juga untuk PBSI juga pastinya yang sudah menanggapi dengan sangat-sangat cepat juga. Saya berterima kasih ya walaupun akhirnya kita tidak bisa lanjut bertanding, tetapi kita ambil hikmahnya dan kita akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan berikutnya. Ya terima kasih kepada KBRI, terus juga semua yang sudah ikut membantu ke pulangan kita ya, akhirnya kita bisa pulang dengan cepat, tidak perlu isolasi lama lagi, ya semua pihak yang sudah membantu ya terima kasih sih sudah membantuin kami di sini. Karena di sini juga kita kan tidak mengapa-ngapain juga gitu loh, buang waktu juga, jadi mending kita pulang ke Indonesia bisa latihan lagi di Indonesia. Selain Jonathan Christy dan Rian Ardianto, pemain paling senior dalam rombongan tim Indonesia, Hendra Setiawan tak lupa mengucapkan terima kasih pada Duta Besar Indonesia untuk Inggris yang selalu memberi support tim Indonesia. Senang juga ya, maksudnya kita bisa pulang lebih cepat, jadi walaupun masih hari Minggu, cuma itu sudah maju beberapa hari itu sudah bagus banget buat kita. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Dubes kita, sudah perhatian banget ke kita. Terima kasih banget buat KBRI, buat semuanya yang sudah memperjuangkan kami semua di sini untuk bisa pulang lebih cepat, ya kita semua bersyukur sekali. Ya terima kasih, pokoknya terima kasih untuk Pak Presiden, Pak Jokowi, terima kasih untuk Ketua PBSI, terima kasih juga untuk Menpora, terima kasih juga untuk Pak Dubes yang ada di sini. Kita sangat, kita sangat, apa namanya, kita sangat berterima kasih sekali ya, kalau tidak ada bantuan dari beliau-beliau, kita tidak tahu ya nasib kita ini kayak gimana, kita sudah tidak tahu. Terima kasih. Skuat Indonesia akhirnya diizinkan pulang lebih cepat usai Dubes RI untuk Inggris Desera Percaya bertemu dengan NHS. Rombongan Indonesia dijadwalkan akan meninggalkan Inggris pada Minggu 21 Maret dan dijadwalkan tiba di tanah air pada 22 Maret atau Senin malam.